Jajaran Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia gelar rapat tertutup bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN membahas kelanjutan kasus skandal penyeludupan motor Harley Davidson dan sepeda Brampton oleh Oknum Direksi PT Garuda Indonesia November lalu. Dan hasil dari pertemuan ini membuahkan beberapa keputusan diantaranya pemberhentian sementara seluruh jajaran direksi yang terlibat dalam kasus skandal penyeludupan tersebut. Menindaklanjuti keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang memberhentikan dirut PT Garuda Indonesia dan mengangkat Fuad Rizal sebagai PLT dirut Garuda Indonesia, pada 5 Desember lalu, Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Sahalan Lumban Gaul bersama seluruh Dewan Komisaris menggelar pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN Kebonsiri, Jakarta Pusat. Dari hasil pertemuan ini, Dewan Komisaris memutuskan akan memberhentikan secara sementara seluruh direksi yang terlibat dalam kasus penyeludupan sperpat Harley Davidson dan sepeda Brampton dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia pada 17 November lalu. Pemberhentian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rapat Dewan Komisaris yang berlangsung tertutup di kantor Kementerian BUMN. Pada tanggal 5 Desember, setelah ada keputusan daripada pemegang saham seri A, yaitu Menteri BUMN, untuk memberhentikan Direktur Utama Garuda, maka Dewan Komisaris telah melakukan dan sudah menetapkan keputusan pemberhentian sementara Saudara Ari Askara selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia berlaku sejak tanggal 5 Desember. Sahalan menjelaskan, mekanisme pemberhentian jajaran direksi mengikuti mekanisme dan aturan perusahaan terbuka. Terkait pemberhentian permanen akan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang akan digelar 45 hari pasca disampaikannya surat pemberhentian dari Dewan Direksi OJK. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Aswari Yusuf, Ayus melaporkan.